musik 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 nah, lukunya ada ya gak banyak lah, kita taruh 5000 meter ya di daerah? di daerah? di sentul kemarin di kilian itu ya? iya jadi punya gua udah selesai semua pembayarannya apa lagi? partemen partemen mas batangan iya, gua main dikit-dikit berapa kilo dia punya nih? ya jangan nanya gua berapa kilo, dah nanti gua ada lah apapun yang gua punya itu semua diatas nama tangan sama nama anak gua, gua gak punya apa-apa tiga-tiganya? iya, gua gak punya apa-apa kenapa nih? gua gak tau umur gua sampe kapan gua liat dari temen-temen artis banyak banget yang meninggal mendadak, gua takut gua takut, gua gak gua belum siap gua punya hobi baru sekarang sholat tahajud alhamdulillah kenapa? kenapa? PPKM ini banyak sekali bikin gua berpikir kayak iya ya, mati itu gak bisa diprediksi ya gitu kapan aja kita bisa mati gitu kan makanya dari sekarang gua udah nyiapin loli dapet ini loli punya ini, aska punya ini segala macem, asuransi sampe kalo gua mati satu anak bisa dapet 40 miliar gua udah siapin semua kena asuransi sampe ke luar negeri sampe ke luar negeri sakit sampe dimanapun gua bisa berobat gitu karena gua gak mau ketika nanti gua gak ada anak-anak gua terbengkalai dan harta anak-anak gua gak bisa diambil sama siapapun berarti bener ini, kematian itu nasihat yang paling ampuhnya iya, iya, ya gua bisa kayak begini sekarang juga karena gua takut mati cuy gua belajaran siapa sih yang yang emang bener lu ambil gak ada, gua belajar sendiri aja gua belajar sendiri, karena gua karena gua udah yatim piatu kali ya gua yatim piatu, gua ngerasain banget saat gua ditinggal kakak bokap gua dalam keadaan yang belum siap gua umur masih, nyokap gua meninggal gua umur 23 tahun gua masih tinggal sama mereka gua belum siap apa-apa belum siap punya anak segala macem sampai akhirnya, ya waktu itulah yang bikin gua dewasa iya, gitu kamu nanya yang lain tentang gosik-gosik yang lain?